Intro Inilah lembar kisah asmara yang baru dirajut Daus Mini dengan Ayu, wanita yang mampu mengobati luka hati Daus Mini. Dengan mengajak putra tercinta Haikal Ivandar Firdaus atau dipanggil Babang Ical, Daus mengajak sang kekasih menemani aktivitasnya. Tak hanya merebut hati Daus, Ayu ternyata juga sudah dekat dengan putra Daus Mini. Hal tersebut tergambar ketika Daus dengan Ical yang kini memiliki ukuran badan sebesar ayahnya serta Ayu menikmati liburan di Bogor. Mantan suami Yunita Lestari ini bahkan sempat digodarkan rekannya sama komedian yang mendoakan agar keduanya segera menikah. Halo pemirsa intens, ini aku lagi di Bogor selesai nyanyi bareng Abang Daus terus juga Abang Daus bawa Ical nih. Babang Ical, ganteng. Lagi ngapain kamu lagi ngapain? Lagi pegang duit aku. Wih duitnya banyak ya, berapaan itu? Banyak. Banyak. Bukan nih. Aku, aku, aku peluk dong. Aku peluk dong. Aku peluk dong. Belum masih malu-malu nih. Bagi-bagi boleh nggak? Bagi-bagi boleh nggak? Nggak. Nggak. Buat beli mainan. Oh. Padahal mainannya udah segudang di rumah. Berapa dus, juga banyak. Berempat sama sopir. Gua jujur banget gua. Iya, kadang bertiga. Kalau bertiga sama yumpir. Iya, kadang bertiga, kadang berempat gitu. Ya, Daus. Ya, ya. Ampun. Babang, babang. Bapak sih. Calon, papi. Calon papi. Ngomongnya nggak bagus. Ngomongnya nggak bagus. Ngomongnya nggak bagus. Aduh, kalau dikenalin sih enggak lah orang kita gabung terus mainnya gitu kan. Cuma masalahnya kan dia ngapil beberapa kali kan gitu. Jadi kalau setahu saya sih sebenarnya ngapil enggak. Tapi deket aja terus selalu gitu. Ya, kita sih hanya mendoakan aja kayak dia sebagai teman. Terima kasih. Ya, selalu ngikutin. Selalu ngikutin. Kalau pas lagi mendaus, babangnya selalu bareng mendaus. Enggak, babang mah orangnya nggak rewa. Nggak pintar dia. Anteng aja main. Bapak kayak kemarin gue nanti. Oke. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Anteng Youtube dia masuk aja. Oh, udah. Dinyanyi upin-nipin. Lumayan lah lumayan. Kita lagi tahap perkenalan aja. Bisa nggak Pak? Nggak usah pakai. Oh, ya. Insya Allah ya. Seperti itu ya. Insya Allah ya. Seperti itu ya. Ya, dia sih baik banget ya. Pokoknya baik deh, lucu. Ya gitu pokoknya. Pokoknya kalau... Ya kalau bete mesti nyariin. Soalnya kan dia orangnya... Ya, sesih. Beceh sih. Sering jalan. Jalan deh pulang, kita pulang. Jalan. Jalan. Di rumah saya. Ter rumah Bang Alek. Kalau rumah Bang Alek, apa ini Bang Alek? Saat ini... Kita ya... Masih satu. Dan juga mencari kenyamanan. Terjalanin dulu. Terjalanin dulu. Selagi kita lagi masih happy-happy ya. Kan lagi senang-senangnya lah. Nggak ada salahnya. Eh, saya sendiri. Ya kan. Saya juga lagi sendiri. Toh kenapa nggak kita sabihin aja. Sendiri kita itu. Toh kenapa nggak kita sabihin aja. Sendiri kita itu. Warga saya udah kena keluarganya Ayu. Warganya Ayu, alhamdulillah. Belum. Udah. Oh, yaudah. Udah. Duda juga nggak ketara duda ya, Ros. Gila. Mas kayak anak kecil ya. Ibut. Ya gitu. Kayak nggak. Malah karena ada icel jadi lebih... Gimana ya? Mungkin karena ada icel juga kali jadi terbatas itu juga. Soalnya kan aku juga suka anak kecil. Ganteng lagi kan anaknya. Pinter. Bapaknya nggak dong. Gapapa sih. Yang penting anaknya aja. Berbeda dengan Daus Mini, maka lain halnya dengan Sony Septian yang akan segera mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Virus. Adik artis El Matiana ini sudah 90 persen mempersiapkan pesta pernikahannya sekaligus tetap fokus dengan pekerjaannya. Belum lama ia dan Virus juga mendapatkan kejutan bridal shower dari sahabat-sahabatnya sebelum keduanya resmi menyandang status suami istri. Yang kurang tinggal fitting baju. Fitting baju dalam waktu dekat ini mau dilaksanain. Terus kemarin sempat kurang... Katanya sound systemnya nggak ngangkat kalau cuma berapa ribu watt. Jadi kayak harus ada tambahan sound system lagi. Jadi kemarin diusahain. Udah tinggal perintilan-perintilan itu aja semuanya. Baju dan... Ya baju doang kok. Oke ya kayak seru aja. Jadi kemarin tuh kagetnya karena tiba-tiba kan disuruh datang. Disediain kayak tempat semuanya pink. Terus temen-temennya pada pink. Terus kaget datang oh begini. Karena kan baru pertama kali ngerasain yang namanya bridal shower itu kan. Oh begini. Terus dilihat si Vy juga mukanya dicoret-coret lucu banget gitu kan. Terus kayak games-games yang mengenai aku dan Vy dibacain disitu. Kita dekat-dekat banget nih udah dekat. Cuma karena ada support yang luar biasa dari temen-temen. Jadi kayak oh lebih menenangkan. Karena mereka sangat mendukung banget. Jika Sony Septian dan Vyrus yang tidak sabar menantikan hari bahagia mereka. Maka lain halnya dengan salah satu pemain dunia terbalik. Denny Kusoy yang tengah khawatir dengan kondisi ibunda yang difonis kanker oleh dokter. Seperti apa Susana Haru ketika pemain dunia terbalik lainnya menjenguk. Ibunda Denny Kusoy di rumah sakit. Selamat datang Ibu Mirsa. Kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Meninggalkan kisah taruh, dos mini dan pacar barunya. Inilah kisah salah satu pemain sinetron dunia terbalik. Yaitu pemeran Kusoy alias Denny. Yang sempat shock mendengar kabar bahwa ibunda tercinta diduga terkena kanker. Padahal awalnya ibunda Denny dirawat di rumah sakit lantaran penyakit diabetes. Lalu seperti apa kesedihan Denny karena penyakit kanker yang dideritai bunda? Bagaimana pula bentuk perhatian para pemain dunia terbalik saat menjenguk ibunda Denny di rumah sakit? Bagaimana pula bentuk perhatian para pemain dunia terbalik saat menjenguk ibunda? Bagaimana pula bentuk perhatian para pemain dunia terbalik saat menjenguk ibunda? Bagaimana pula bentuk perhatian para pemain dunia terbalik saat menjenguk ibunda? Terima kasih.